Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi hari ini biad bersama Tuan Wasdan Bebob, Bawaslu Kabupaten Khusus melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur ajakan. Jadi banyak netizen yang bertanya kenapa terkesan Bawaslu tebang pilih, kami tidak tebang pilih tetapi kami sesuai dengan arahan dari Ketua Bawaslu RI bahwa alat peraga yang memang mengandung unsur ajakan memang harus kami berputar. Kemudian di satu sisi kami berkerjasama dengan Topol BP hari ini juga menerjadikan alat peraga yang memang melanggar K3. Jadi hari ini jadwal kami berada di Kecamatan Bebob dan Kecamatan-Kecamatan yang lain akan menyusul di hari-hari berikutnya. Terima kasih.